Anda kembali dalam program kabar hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Pemkot Bekasi mengadakan karnaval pesona Nusantara di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Acara yang diikuti sekitar seribu peserta menampilkan berbagai petunjukan seni dan budaya dari berbagai daerah serta mobil hias yang kreatif. Pemkot Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar karnaval pesona Nusantara di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu pagi. Acara yang berbarengan dengan kegiatan Kartri Day tersebut menarik perhatian masyarakat. Karnaval pesona Nusantara menampilkan pertunjukan yang menarik mulai dari kirap bendera merah putih, pawai militer, marching band, tarian tradisional, hingga pawai mobil hias yang kreatif. PLT Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menjelaskan acara karnaval Nusantara menampilkan hampir seluruh budaya Indonesia yang menunjukkan keragaman. Pemkot Bekasi Tri Ardianto menarik perhatian masyarakat. Dan inginan keluarga masyarakat untuk menampilkan yang berbaik. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang datang ke acara tersebut menyampaikan apresiasi untuk acara karnaval pesona Nusantara Kota Bekasi. Ya dari seluruh daerah yang saya pantau, saya ucapkan selamat Kota Bekasi perayaan kemerdekaan dengan tema budaya yang paling keren, paling bagus luar biasa pawalinya. Dan besok pagi Pak Tri akan saya lantik di Gedung Sante untuk menjadi definitif Wali Kota Bekasi. Acara pawai berakhir pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jalan Ahmad Yani yang semula ditutup kembali dibuka untuk kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Demikian kabar hari ini, saya Yona Gabriela, pamit undudeni, terima kasih dan sampai jumpa.